Hai ini ini apaan ini malam ya Kak malam terus itu alatnya namanya cantik sekarang saya sudah berada di Hamzah ini bisa kalian lihat ini kisahnya kita bisa melihat mereka pasang batik yang berada di dalamnya disini kita bisa melihat beraneka macem wah supir juga bisa dikasih uang tunggu juga nih sini kalian lihat ini ini wayang namanya wayang semak-semak gareng saya misalnya sendiri nih apa bacaan nya kuno kawan semang gareng petuk bagong hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys yuk jamu raminten ini jamunya nih saya memang suka sangat bahkan sangat suka minum jamu keliling di ya biasa lewat di depan rumah saya nih batok kelapa ini ada macam-macam jamunya ada ada jamu kunyit jamu pahitan beras kencur terus kunyit asam tapi disini kurang jelas yang jelas kalau yang hitam ini pahitan apa buk jamunya disini juga ada banyak ole-oleh nih ya guys ini apa nih minuman ini minuman kalau minuman tradisional buk nanti ada wedang sirih nanti ada wedang uru ada diri jawa kopi yang pas juga wedang jahe ada enggak wedang jahe ada oh setahunya wedang jahe tadi kaya ini tinggal di apa di sebihan jauh itu minuman ini sangat menyehatkan sekali ya guys karena ini dibuat dari bahan-bahan tradisional dan tanpa bahan pengawet jadi aman untuk dikonsumsi dan ini juga udah jelas halalnya ya buat bagi para muslim utamakan untuk memilih makanan dan minuman yang halal halalan toiban oke matur suun ya mbak ya ini kalian misalnya tap-tap-tap harganya ini ya wangi sekali uangan ini rupanya ada mbak-mbak yang lagi ngerapin batiknya ini juga ada sabun-sabun lera ini buat mencuci batik ya pokoknya ini sabun khusus buat mencuci batik ya mbak oh gitu kita bisa lihat ini toko oleh-oleh batik nah batiknya bagus sekali batik tulis lagi ini juga ada si batik pokoknya banyak-banyak sekali yang dibuat dari batik ini hamzah batik ya bukan hamzah khas apalagi hamzah alfarizki selamat channel salah satu channel youtube favorit saya disini ada mainan mainan wayang ya tapi ini gak bisa digerakin ini buku-buku kebudayaan kebudayaan jawa pakubono bagian sini ini juga ada belangkon nih ini belangkonnya langsung ya bukan belangkon yang di ikat ada sih model ikat yang seperti yang sering dipakai oleh Elton Sakura Jim dia pakai ikat kepala yang modelnya jadi kayak belangkon gitu begitulah cara pengucapan karyawannya dalam menyambut tamu ya mbak ya iya oke ini saya coba belangkonnya dulu nih ini lampu-lampunya lampu-lampunya dijual juga kak iya oke kita jelajahi nah ini ada kegiatan membatik juga ada ada ini ini apa ini malam ya kak malam terus itu alatnya namanya cantik oh gitu iya kira seperti ini ya pemirsa cara membuat batik tulis nah bagi kalian yang mau ikut silahkan bisa dilihat sendiri huh agaknya lumayan deh disini juga ada disini juga ada foto-fotonya hiat ini kita bisa lihat ini sangat asri keuntungannya disini juga ada tempat tempat belanja lain kaos oblong jogja kita bisa lihat sendiri berbagai macam hasil karya kerajinannya wong jogja pokoknya pemacam-macam ini sarung batik ini keren ini kain-kainnya ini mati asri ini dibuat disini cantik cantik benar-benar asli dan tentu saja harganya selangit dan kita dan kita bisa melihat lagi berbagai lukisan lukisan ini cantik cantik-cantik lukisannya ya guys saya lebih suka kalau dari semua lukisan yang modelnya abstract kayak begini karena karena memang kalau untuk lukis seperti ini ya bisa bebas juga cuma membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi sini ada apa lagi yang kebawah ada kipas alon-alon don't be careful hati-hati ini juga toko toko juga ini tapi menjual baju batik yang lain-lain lagi ini bisa kita lihat sama aja sih ada bantal juga ada tangga ada kaca gendang di sini ini ada angkung rupanya angkung tuh gak cuman di wilayah Sunda ini juga di ada juga di Jawa nih kalau ini namanya dream catcher kalau untuk sebagai hiasan gak apa-apa tapi kalian jangan percaya guys ini gak ibadah nih bacaan bacaan ini lantai dua lampu batik hamzah batik miniatur wayang semuanya juga ada disini ini namanya ruang kerajinan disini ada banyak kerajinan mulai dari patung seni kriya sampai alat musik juga ada disini miniatur ini banyak banget ini di proses pembuatan jangan lupa like, comment, subscribe klik the bell dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum